Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga keadaan sehat Baik, kali ini kita akan membahas Bagaimana aktif scan menggunakan Nmap Pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas Tapi gini dalam pembahasan ini kita akan membahas Secara sedikit-sedikit gitu ya Biar saya juga yang masih belajar ini Agak lebih paham Jadi per perintah nanti kita coba satu-satu Baik, seperti biasa Untuk menjalankan Nmap itu kita hanya cukup Nantikan perintah Nmap Lalu diikuti dengan Apa namanya Perintah yang lainnya Misal kita mau Apa, men-scan port berarti Minp atau kita Men-scan dengan Biasa X-Max Misalnya pakai X gitu Kita coba aja Lihat di Ini Nmap Nmap Sini ya Car penggunaannya Jadi Nmap Lalu Tipe scan-nya apa Option-nya Lalu bisa juga memakai target yang spesifik Contoh Scan-nya Scan-nya Discovery Dan yang lain Kita langsung Sekarang Kita akan mempraktekkan pink scan Ya Gimana pink scan ini Tanpa Mengetikan port yang spesifik Contoh Ya Yang biasanya pink scan ini Memakai Ini apa namanya Oke Option Min sn Ya Contoh Misalnya Kita Buka yang ini Teman-teman Kita punya Adres 157 128 197 Oke Oke Kita ketikan 192 99 97 0 Slash 24 Jadi kita Men scan Yang dari 192 92 97 Yang dari Yang 0 Sampai 24 Coba kita lihat Kita tunggu Starting Nmap 7 92 Nah Ternyata Di IP 192 99 97 0 Sampai 24 Ini Di Ada Beberapa host Disini Ketemu Empat host Ya Empat Yang memakai IP yang sama Dengan ini Ada Yang belakangnya 2 Ada yang belakangnya 18 129 Sama 132 Ini web-web Yang ada Di IP ini Kalau misalnya Ada Ada yang Misalnya Disini Yang Kayak DNS Misalnya Teknik.com Maka Akan muncul Disini Kalau Memakai IP yang ini Nah Coba kita Lebih lanjut Lagi ya Memakai Min N Itu ya Kita coba Min N Nah Min N Ini Nanti Akan Men Scan Yang Hanya IP nya Aja Kalau misalnya Ada Teguh .com Teknik .com Maka Disini Tidak Akan Tampil Karena Ada Opsi Min N Kita Coba Nah Karena Disini Saya Tidak Punya Web Yang Punya DNS Maka Cuma Hanya Ini 4 Host Masih Sama Yang Di Atas Itu ya Teman Teman Sekarang Kita Akan Menggunakan Pipa Atau Pipe Dan Menggunakan Perintah Grab Grab Ini Agar Yang Muncul Itu Apa Saja Itu Kan Kalau Ini Muncul Semuanya Host Is Up Jadi Kita Pengen Munculin Yang Ada Ininya Aja Misalnya Coba Kita Copy Kita Kalau Misalnya Ada Text Yang Biasa Maka Di Apit Dengan Titik 2 Jadi Akan Muncul Yang Ini Yang Ini Tidak Bakal Muncul Yang Ini Tidak Bakal Muncul Itu Perintah Ini Kita Tetap Men-scan IP Ini Nah Ini kan Yang muncul Hanya Yang ini Saja Teman Teman Jadi Yang lain Yang ini Tidak Akan Muncul Juga Karena Yang Digreep Itu Nmap Scan Ini Untuk Mempermudah Misalnya Ini Terlalu Banyak Tinggal Ini Aja Lalu Ada Opsi Berikutnya Ya Teman-teman Misalnya Misalnya Kita Tidak Mau Ada Nmap Nmap Scan Sama Report Kita Pengen Nampilin Ini Aja Maka Yang Kita Lakukan Adalah Ini Sama Kita Tambahkan Lagi Pipe Pipanya Lalu Setelah Itu Kita Ketikan Cut Cut Itu Memotong Teman-teman Cut Dekat Lalu Kita Ketikan Min D Min D Lalu Spasi Nah Ini Karena Ini Kosong Lalu Yang Akan Kita Itu Kan Apa Min F5 Min F5 Maka Nanti Perintah Ini Memunculkan Hanya IP Saja Itu Teman-teman Jika kita Lihat Kita Coba Nah Jadi Lebih ringkas Ini Teman-teman Biar Kita Tidak Pusing Ada Berapa IP Cuma Ini Saja Ada Empat IP Coba Kita Lihat Satu-satu Teman-teman Bener Tidak Ini Ada IP Yang Ini 128 Coba Kita Lihat Kalau Ini Berapa Coba Kopi Agak Agak Nih 28 Ini Ada Cek Ada Lalu Yang Ini 129 129 129 129 129 Ada Ya Teman-teman Jadi Kali yang kita Scan itu Masih ada Aktif Yang ini Coba Kita Ping Ini Ini Yang punya ini Nah Ini juga Merespon Ada Yang Ini Kayaknya nih Hostnya 972 Enggak Juga Aktif Itu Ya Teman-teman Itu Caranya Ini Bagaimana Cara Menggunakan Nmap Dengan Ping Scan Untuk Kali ini Saya Kira Cukup Ya Teman-teman Terima Kasih Kalau Ada Yang Bertanya Silahkan Di Komentar Atau Gabung Di Telegram Terima Kasih Teman-teman Juga Yang Sudah Mendukung Channel Ini Terima Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh